Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel saya, kali ini saya akan mengotak ngati satu controller jadi saya punya dua controller, yang pertama ini SP107, nanti saya akan review sendiri ya teman-teman ya biar teman-teman tahu nih, terus yang ini ada Zengi, cuman merknya apa ya, kurang tahu juga tapi ini Zengi controller ini hampir mirip dengan SP107 ini, bedanya dia lebih murah aja sih dan mungkin kombinasi sistemnya atau kombinasi warnanya itu lebih sedikit daripada yang SP107E nah, cuman ini tadi saya coba, saya tes, ternyata jack yang ini, itu kapan hari punya saya yang seperti ini ini, itu anu, apa namanya, jacknya rusak, yang ini soketnya, akhirnya saya berikan soket sendiri tapi ternyata soketnya itu beda teman-teman, jadi teman-teman harus memperhatiin juga untuk pembelian soketnya karena terkadang bentuknya mirip, tapi ternyata beda soketnya, kayak gitu ini saya coba kasih tunjukkan, sebentar saya ambil dulu teman-teman nah, ini ini saya jualan juga di soket ini, cuman karena mungkin memang bawaannya dari sananya beda ya, saya juga kurang paham jadi seperti ini, nah teman-teman bisa lihat, ini sama semua, persis banget semuanya nah, jadi, karena saya ini, yang ori saya pernah rusak, saya belikan yang ini nah, cuman, kalau teman-teman lihat nah, kalau kita ngomong dengan bawaan lampunya seperti ini ya, kalau teman-teman bisa intip disini nah, pakaian sini nih, tulisannya 5V berarti dia kabelnya warna merah nah, berarti warna merah soketnya seperti ini seperti ini yang bagian merahnya ada di atas, ada pentungannya di ujung sini soketnya ya saya bandingkan dengan yang ini ini saya buka dulu nah ini sama-sama ada pentungnya ini juga ada pentungnya ini nah, ini sama-sama ada pentungnya di ujung soketnya tapi kabel merahnya beda yang satu, pendapatnya di kanan yang satu, pendapatnya di kiri jadi teman-teman harus balik ya nanti pas pemasangannya yang entah nanti ini disoldernya seperti ini nah, dikuter gini nah, jadi nanti jacknya itu nyambungnya seperti itu soalnya tadi saya coba di apa custom lampu custom saya yang besar itu dia nggak nyala karena emang jacknya beda baru saya coba pakai stock saya yang saya ngejual karena ini masih ori dari pabriknya jadi ini belum pernah ada custom-customan ya, saya langsung pasang dia bisa hidup nah, begini oke, teman-teman ya jadi nah, ini nanti bisa di program ada di hp saya cuman masih saya rekam itu nanti saya coba kasih tutorial-tutorialnya lebih lengkap lagi teman-teman ya oke itu dulu kita lanjut ke download aplikasinya seperti apa nanti oke kita masuk ke playstore kita klik ketik zing game nah, ini kita isinkan cuman ini saya belum bisa pakai sikapah ceknya masih belum saya buatkan nah, ini tinggal di-can jadi ketika alatnya sudah kita sambungkan kita sesuai nanti kita coba lagi ya, guys oke saya buatkan ceknya dulu nah, ini kita akan coba buat soketnya teman-teman ya jadi dari soket gini nanti nah, ini kan saya masih percobaan yaitu jadi nanti dari sini teman-teman yang untuk apa soket bawaannya ini nah, ini saya sambung dulu ke sini nah, tapi nanti disini ya buat nyambung ke lampunya masing-masing yang harusnya seperti ini saya ubah seperti ini nanti nah jadi ketika nanti kita apa connectkan sama kawannya yang lampu ini sama yang lampu ini itu tinggal langsung PNP jadi misalnya kalau kita pakai driver yang ini ya kita rupanya disini pakai cek ini teman-teman jadi itu oke kita coba langsung saja teman-teman ya oh ya terus saya pakai ini teman-teman ini namanya selang pakar ya jadi biar untuk menjaga dari namanya hal-hal yang tidak diinginkan kita tidak konseret ini saja ini ini serem juga sih ini telepon saya nah sekarang kita potong pendek-pendek saja teman-teman biar tidak kompensi hai 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 kita masukkan dulu nah kita sambung dulu yang warna ke warna yang merah nah kita sambung kita masukkan tulangnya sini ini kita pakai kautir teman-teman ya kalau tidak ceknya ya udah ngotot sendiri seperti itu teman-teman biar kabelnya tetap aman nah luah dipasang ini semua tinggal kita panasih bareng-bareng seperti ini jadi teman-teman jangan sampai kenak tangan oke nah jadi ini adalah sambungan buatan ya ini kita balik Oke kita coba apakah lampunya nyala mari kita saksikan saya akan merahnya ke lampu saya oke nah ini soketnya kita pasang ke soketnya sini oke teman-teman mantep tinggal kita setting modem-modemnya udah bisa dipakai jadi ya agak modif sedikit sih temen-temen teman-temen nanti ini nanti kemungkinan akan saya bongkar kembali sih untuk yang disininya ini saya akan bongkar kembali karena kenapa ini nanti saya akan kasih kabel agak panjang masuk ke bawah situ ke dalam karena nanti mau ngonekkan dengan yang punya saya di cek sini nah ini yang di bawah karena kalau yang kita pasang di bawah ya di meja-nya pun juga ada lagi teman-teman sebentar saya atur kamera dulu nah ini saya lepas teman-teman ya di sini ada cek lagi jadi semua untuk mk oke mantap nah ini kita udah buatkan ceknya kita coba lagi masuk di aplikasinya nah ini kita langsung udah nemu kita langsung coba on-kan oh ini untuk sambung dulu ini banyak banget nih nah kalau punya nanti kita coba cek satu-satu ya kita coba sambung oke itu tadi penjelasan saya dan review singkat saya kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya jadi terima kasih yang sudah nonton dan jangan lupa like komen dan subscribe teman-teman ya untuk membantu membangkan channel saya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati